Setiap pemerintah daerah didorong segera membangun Mall Pelayanan Publik atau MPP sebagai upaya memberikan jaminan kemudahan pelayanan yang terintegritas. Dalam kesempatan ini, Kepala Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendaikgunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atau Kemenpan RB, Dia Natalisa, mengunjungi lokasi rencana pembangunan MPP di Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan tersebut, lokasi MPP yang menggunakan bekas bangunan plaza yang berada di Jalan Ngawi Solo merupakan lokasi yang sangat strategis dalam nanti memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Kemenpan RB sudah menginisiasi untuk masing-masing daerah agar segera membangun MPP. Menurutnya, untuk leading sektor MPP bagian dari Dinas Pelayanan Modal, Pelayanan Terpadu, dan Satu Pintu atau DPM PTSP yang sebelumnya masih fokus pada bidang peningkatan investasi dan juga pelayanan yang terbatas. Sehingga dengan adanya MPP nanti akan lebih memudahkan seluruh akses pelayanan yang ada, tidak hanya terfokus pada peningkatan investasi dan pelayanan administrasi kependudukan, namun lebih dari itu. Maka setiap daerah diharapkan untuk segera dapat mewujudkan pembangunan MPP dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Bergabung ya untuk membangun pelayanan publik yang tujuannya tadi, meningkatkan pelayanan publik. Kalau support dari pemerintah pusat ke daerah nanti seperti apa Bu, agar lebih memaksimalkan MPP itu nanti, membuat atau membangun MPP? Kalau kita bicara support khususnya dari Kemenpan, karena pemerintah pusat tidak hanya Kemenpan ya, kami yang menginisiasi awalnya, membuat regulasinya dengan juga bertujuan kolaborasi dengan beberapa stakeholders, yang utamanya Kementerian Dalam Negeri. Nah selain itu juga dari BKPM, karena dalam MPP ini living sectornya itu adalah BPM PTSP, sesuai dengan service maupun juga dengan petunjuk teknisnya. Jadi ada tugas lebih dari BPM PTSP yang selama ini mereka hanya fokus dengan investasi, maka atau perizinan, ya maka sekarang dengan membangun publik banyak instansi-instansi lainnya yang diharapkan juga dapat support agar bagaimana untuk nanti investasi itu bisa disupport, yang lebih smooth ya, karena disana nanti ada perbankan, kita menerapkan cashless payment, tidak ada pembayaran dengan kas, ya karena kita bisa, kita berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi di dalam operasi publik. Seperti diketahui, pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabilitas dan transparansi termasuk dalam mendekatkan seluruh pelayanan publik masyarakat hanya dengan satu lokasi.